Sampai dimana? Belon sampai mana-mana baru? Baru mulai nih Baru mulai nih, akhirnya kita memutuskan untuk bikin video Wuh, klarifikasi banget Kita buat video klarifikasi Tapi, podcast-podcast lah biar terkenal kayak Home Daddy Wih, subargo gitu kan Iya, 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 iya Banyak tuh duitnya Iya bang Kita kan, kita kan sekarang cuma jaga portal doang Kita jaga portal gitu Malam-malam jam 2 kita pukul-pukul tiang listrik Eh, makanya kita harus cari sembilan nih Kalau misalnya Sembilan ya? Sambilan pak Sembilan ya? Sembilan, segini pak Cari sambilan gitu Ya ngobrol-ngobrolan gitu Kita akhirnya bernama ini karena kita Limas Iya, Lintang Dimasta Iya, itu begini Itu sekian tanaman kita Iya, betul Dan kita menemukan podcast ini adalah POSKAMLING Podcast rekam keliling Yes Terima kasih sudah menonton ya Iya, betul Akan seperti apa tayangan ini kita nggak pernah tahu Iya, betul Karena ini tidak dikonsep Betul, ini mah kita ngalir aja lah udah Sambil kita jaga-jaga Nongkrong aja Iya, kita jaga-jaga ini apa namanya Keamanan Keamanan Kebetulan nantinya kita akan podcast Iya Karena rekam dulu ini kita akan jalan-jalan sebenarnya Wih dih Kalau ini baru awal-awal Iya Kita jalan-jalannya ke Studio Arda Wih dih Ini nih, kita jarang nih kesini nih Makanya subscribe, komen, like, share juga Dan nyalain lonceng notifikasinya nih Arda Radio biar tahu Video-video terbaru dari POSKAMLINGLING Mas ini Wih seru banget nih Ini ngomongin keamanan-keamanan nih ya Iya bang Ini ada yang meresahkan nih Meresahkan bang Iya sebenarnya premanisme ini cukup meresahkan sekarang Wah nggak bisa dibiarkan nih Pak Iya kan? Begal apa segala macam Iya Keluar malam di Bandung Dulu agak lumayan santai Sekarang agak was-was gitu Wah ini nggak bisa ya Pulang malam tuh ada ketakutan gitu Lagi naik motor Iya, iya Takut ada Lalu di Jogja ada klitih-klitih Wah nering banget tuh Itu klitih dan saran itu ya Pak ya? KITIK! Makan cepat itu udah pernah Nah Ini harus kita waspadai Wah ini harus kita Sebagai kita POSKAT KEAMANAN disini Betul nih Ini nggak bisa dibiarkan nih Kemarenan nih ada yang ini nih Apa Pak? Ribut-ribut tuh disono Pak Ribut-ribut? Ada apa Pak? Kaga tahu nih kemarinan Udah ini juga tuh Udah Tau orang nggak tahu gimana Pak Iya Kemarin pas hujan Kenapa? Sempet hujan di Bandung kan Gede itu suara hujan Pas hujan Orang kan biasanya Berteduh Iya Karena Wah hujan takut kena air hujan Wah ini waktu saya jaga Waktu itu Ngeliat Wah lagi hujan Malah orang pada Ngumpul Wah ribut-ribut gitu ya? Wow Pada Ribut ada apa ini Wah kenapa Pak? Biasanya kan kalau orang Hujan takut Kehujanan Ada nenduh semua Pak Ada nenduh Kena air hujan sakit Ini malah Pada ngumpul Pak Wah kenapa tuh Pak? Pak Celia ternyata Yang turun pas hujan bukan air hujan Wah air apa dong Pak? Air Jordan Uw pada rebutan lu Masa ya ngamanin Iya iya Keamanan Waduh Itu masa ikutan juga Pak Ikutan juga Wah aneh Udah Ini saya dapet informasi Ada sosok nih Laporan Pak ini? Iya laporannya Kamu harus segera amankan Dia katanya Cegoan Yang bener Bang? Iya makanya ini kita harus Introspeksi dia sekarang Introgasi Pak? Introgasi Introspeksi Pak Kita harus tanya-tanya dia nih Siapa orang ini? Wah Dia katanya Dari luar negeri Emang iya Pak? Iya dari Jepang katanya Serius Pak? Wah Watashi Imochi Gitu Yang gini gini Mereka mau ribut Pak Ini kita tahu Kita harus tanya Orang ini Orangnya Mau jemput dia Saya harus Datangin dia Pak Ke sini Pak Ambil Ringkus Waduh Bawa aja ke sini Bawa ke sini Cepat Ah Mana nih Ini nih yang kayak begini-begini nih ya Aduh Permanis Semua apa Ini harus banget Ini orangnya kayaknya cukup berbahaya ini ya Masuk Masuk Bawa sini orangnya Iya Bang Siapa itu orang ini Ya ampun Ini meresakan Sekarik Sekarik Hei Hei Aduh Hei Ini Cari kan Gimana gimana Gapapa Kang Ini mah biasa Eh tutup Gak ngomong ini orangnya Ini mah Tadi kedengerannya kayak yang lagi marah-marah Oh Enggak Kang Saya tadi lagi telepon kan Lagi telepon Lagi telepon Lagi telepon Ini ada penaji lah Saya marah-marah gitu Kedengerannya Enggak Kang Ini mah Iya Kalau ada apa-apa Wah Oh Aduh Ini mah Dari Jepang ke sini Dari Jepang ke sini Iya Wah Draken-draken Bro Draken-draken Asli bro Aduh Mas orang Jepang dulu dong Kereni Tantaso Wow, luar biasa Kuma ada orang yang ini? Alhamdulillah Udah nggak parto lagi Karena di Supono ya pak Beda, beda Kalau bilang udah nggak genji lagi nih Bisa ya Sekaranya jadi langsung Ini mungkin sering lewat FYP gitu Saya juga sering konten kontennya Marenam juga saya nih lewat juga nih Di FYP nih yang ini pak baru cukur baru cukur ini ya datang ke tekan cukur ini cukur sendiri makanya seneng disitu itu karena aneh gitu karena aneh ya oh iya nah ini seru banget nih karena saya sendiri kayaknya ini suka di Jepangan sebenarnya oh iya ya saya kuliah bahas di Jepang di UPI gitu ya sempet ngajar juga Kang sempet ngajar juga Pak tapi ngajarnya ngajar redaung gitu ngajar redaung teaching ngajar bahasa Jepang nonton-nonton di Jepangan nonton Tokyo Revengers Scroll Zero dan lain-lain terus pas ngeliat video-videonya Kang edit eh wah iya kocak nih lucu ya awalnya gimana sih kan ngonten-ngonten di Jepangan atau mungkin dulu memang suka cosplay di tahun 2012 cosplay dari tahun 2012 sebelum Draken di Genji Genji ya oke meranen Genji terus ya tiba-tiba viral viralnya itu pertama kali itu di Malaysia di tahun 2018 oh justru di Malaysia yang pertama kalinya di Malaysia Desember 2018 di Malaysia baru masuk ke Indonesia nya Februari 2019 jadi sop terkiranya justru di Malaysia dulu ya iya wah itu dia itu yang pertama kali yang nge-viralin siapa tuh Kak Ros Kak Ros ini pindah-pindah dong Kak Ros terus ya video yang mana nih waktu itu sempet kayak viral akhirnya bikin wah ini nah untuk untuk awalnya itu foto oh foto foto jadi kebetulan ada foto yang memang Edi seolah-olah kayak berhadapan dengan polisi oke polisi-polisi Indonesia cuman memang enggak sengaja sih itu candidnya aja bagus pas banget gitu oh lagi pakai baju Genji iya wow lagi bawa pasukan oh lagi bawa pasukan jadi temanya itu kayak di postingannya itu kayak yang yang Edi mau nyerang polisi gitu oke 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 itu pertama kali viral terus akhirnya di 2019 itu Februari baru kita upload video yang Edi baru turun dari panggung oh teriak hurrah oh iya nah itu sebenarnya yang viral banget tuh ya hurrah nya gitu ya hurrah nya tuh dalem banget Kak iya lak-laka nih hurrah gimana kan hurrah hahaha gua denger duk secara live guys gokil nah kenapa waktu itu pas Cosme Bilenya Genji kan banyak nih yang lain nih ya kan ada tokoh-tokoh ya samurai X misalnya sakura Naruto jadi beban gua Kenapa waktu itu Crow Zero sih? Karena yang awalnya memang kurang seneng nonton anime Oh awalnya gak anime ya? Kurang seneng nonton anime, terus temen ngajakin cosplay, Edi bilang, Edi gak tau kalau anime Ya udah, kalau film Jepang apa nih yang tau? Dia bilang, ada, Crow Zero, mau jadi Genji ya? Kata dia, iya, dia bilang Ya udah, langsung gas, kita cari kostumnya gitu kan Itu kostum bikin atau beli? Beli, untuk yang awal beli, terus yang seringnya dipakai sampai viral itu, itu pemberian Oh dikasih, dari Genjinya langsung? Enggak Ya siapa tau itu Genjinya Jadi kalau kartanya itu, dia baru pulang dari Jepang dan itu oleh-oleh buat Edi Oh gitu Oh ada orang yang ngasih gitu ya? Oh itu berarti Jepang asli ya sih seragamnya sekarang Seragamnya seragam Jepang asli Ini Kang, Edi pernah ke Jepang gak, Kang? Pernah ke Jepang ya? Pernah Alhamdulillah di tahun 2019, bulan November Oke, oh ke Jepang, langsung lihat gitu ya, konten juga disitu Konten juga disana, kebetulan disana itu dapat undangan dari salah satu pemerintah kota Fukuoka, Jepang Untuk jadi beranam bahasa darwisata yang ada di kota Fukuoka, Jepang Oh itu diundang, Kang? Diundang langsung Itu gara-gara viral, Kang Edi, Genji itu ya? Woy, sampai soalnya Pak Sampai ke Jepang langsung, Pak Luar biasa Tapi gak masuk ke Edi, masuknya ke media yang ada di Bandung Hmm Kayak Noku-Noku dan apa Di Jepangan lah ya? Yang meliput event-event Jepangan Oh wow Seru banget, Pak Tuh Pak, gue ke cosplay bisa sampai ke Jepang juga tuh Iya Ura di Jepang, iya Lu kan Jepang-Jepang juga tuh? Ura Cosplay-cosplay apa lu? Dulu gue sompet cosplay tuh Jadi Sensei Ya, jam dulu tuh di Sensei Ya pernah juara waktu itu Sema 3 tuh yang bikin waktu itu Iya 2000 Ya itu mah 2000 Berapa ya? 2000 2003 4006 4006an lah 4003 4006an Dulu gitu 2000 Iya 2000 Saya lupa ya Oh iya wah Senior ready lah Oh iya Senior ready wah Zaman di Jepangan dulu gitu kan Cepat cosplay Lebih kan nge-band sih kalau saya di Jepangan Ganyi Kalau nyanyi, nyanyi di kamar mandi dong Kalau Jepang ada lekoh Nah gitu-gitu ya Pak Gitu-gitu ya Pak Bisa Tapi sekarang awalnya kan nggak nonton anime Sekarang nonton anime akhirnya Maksudnya jadi mendalami kayak Jepang bahasanya Hmm Kalau untuk anime nya juga memang ya nonton-nonton sekilas Sekilas aja nggak mendalami Nggak terlalu senang sih Mungkin yang lagi rame aja gitu apa Enggak juga Justru sebaliknya? Enggak juga Oke Kayak misalnya Tokyo Revenger ini pun Awalnya Karena posisinya Sebelum masuk si anime nya Masih di manga Masih di komiknya Itu udah banyak yang minta untuk Bang cosplayin Drakken dong Cosplayin Drakken dong Oh Oke Drakken yang mana Gini-gitu ada filmnya nggak Belum keluar Nanti anime keluar Ini masih di manga Ya kayak gitu keluar anime nya Dan Jadi Aduh anime nunggu episode nya lama Sambil nunggu episode Ujung-ujungnya keluar live action nya Ya live action nya keluar Yaudah ini nonton live action nya doang Oh iya iya Oh gayanya gini Oh karakternya gini Udah siap Ayo Ayo Oke Itu kan bikin film-film juga kan? Iya Apa Kayak yang pendek gitu Jadi Kita bikin film Bandung Revenger Oh bukan Tokyo ya Lokal Support lokal Bang Mikey Bang Drakken Bang Drakken Bang Drakken Bang Drakken Bang Drakken Bang Drakken Wah seru ya Jadi Kalau misalnya ngeliat Jejepangan Itu kan Identik Wibu gitu ya Asli Berarti Nggak selalu Wibu juga Nggak selalu Wibu ya Kayak Edi juga Betul Suka Jejepangan Suka Cosplay Tapi nggak sedalem itu ke Jepang Iya iya Tapi kalau Edi lebih suka jadi Genji atau Drakken? Nah Sebenarnya kalau dibilang lebih suka jadi Genji atau Drakken Genji sih Kenapa tuh? Karena orangnya itu apa? Enggak juga Karena memang Dari tahun 2018 Pertama film Crow Zero masuk ke Indonesia Edi udah mulai sering nonton itu Oh gitu ya Jadi yang lebih Dalem banget nonton Eh 2018 2008 2008 lebih nonton banget mah Crow Zero ya Crow Zero Iya sih kita juga Kata-kata nonton Crow Zero sih Sampai ngikutin gayanya Gini gitu Eh nggak taunya ada cosplay kan di Bandung Iya Tapi juara pernah menang cosplaynya? Kalau di cosplay itu Untuk awal Datang ke event yang keempat baru ada juara Oh Jadi kalau untuk yang satu dua itu masih main-main Yang ketiga itu Baru tahu ada perlombaannya gini gitu Yang keempatnya baru ikutan langsung mendapat juara tiga Wah Orang tua gimana tuh? Ya kalau orang tua Support Sebenarnya untuk awal sih sebenarnya nggak senem di cosplay Oke Jadi ibaratnya Buang-buang duit lah Iya 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 Jalan-jalan kayak gitu Terus akhirnya ketika Edi bisa buktiin Edi bilang Edi bisa sukses di sini juga Edi bisa cari duit di sini juga Edi bilang gitu kan Akhirnya dibuktiin Udah kebukti ada piala dan uang Alhamdulillah Disupport semua orang tua Dan awalnya justru Ibu Edi yang menyukurin rambut Edi Wow Justru awalnya Awalnya ibu Jadi yang kayak gini sekarang nih bentuknya Iya Jadi posisinya tuh Ini kan habis kalau genji kan Cuman ada garis dua Iya Itu ibu Edi yang menyukur Oh oke Kalau yang ada singkayonya apa bang? Oh Stretch mata Kalau itu cosplay korea Singkayo 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 Orang tua nggak cosplay juga? Engga Iya Iya kan nggak tau kalau misalnya Iya Iya Tapi kalau misalnya kan Kayak kemarin lebaran ya Terus ketemu sodara gitu-gitu juga Orang Orang Kalau misalnya sodara sih memang udah Alhamdulillah pada tau Hmm Udah pada tau Apalagi pas viral Udah pada tau Jadi Kalau misalnya kita setiap kumpul Pasti bikin video teriakan ora Itu udah pasti Oh iya Itu jangan-jangan yang di tiktok tuh Ada yang banyakan tuh sama sodara-sodara juga Apa enggak? Engga Oh enggak ya? Engga Kalau disitu Kalau yang ada yang di perahu Iya di perahu Itu ada alif nggak sih itu? Iya ada alif di situ Oh iya Ada alif Itu yang jadi Murayamanya Yang teriak pertama yang Ikuzo temera Itu adik kandung Ngedi Ooooo Berapa bersaudara kan Ngedi? Empat Empat? Bisa kurang nggak? Engga kan Udah dikurangin Oh udah Udah dikurangin Sebelumnya murah Jadi sisa tiga soalnya Yang satu dadi Heee 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 Orang lain aja bang 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 Orang lain aja bang 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 ini itu hampir setiap minggu ada. Setiap minggu ada dius kan sebenarnya ya? Udah dua bulan ini kalau nggak salah, setiap minggu ada. Itu biasanya tuh liat update-nya di Facebook. Ada grupnya di Facebook. Oh di Facebook, bro. Sekarang di Bandung lumayan ya perkembangannya ya. Di Jepang nanti ya, cosplay dan lain-lain. Di Jakarta juga apalagi. Kalau dibilang perkembangan sih memang ya terus berkembang. Cuman banyak jauh beda cosplayer sekarang dengan cosplayer dulu. Oh apa-apa nih? Kalau misalnya Edi sih bagi Edi pribadi, Cosplayer sekarang itu kurang kebimbing. Jadi mereka hanya sekedar berkostum datang ke event pulang. Oh oke. Jadi kalau misalnya dulu kita memang sering ada meet and greet gitu kan. Kita ngumpulin gitu barang-barang. Kita kasih barangnya. Nanti kalau ke event kalau misalnya memanggung gini-gini. Nanti memanggung gini-gini. Bikin kostumnya gini-gini. Kita kasih masukan gitu semua. Sharing ya? Barang-barang gitu ya? Barang-barang. Jadi itu setiap event, Ini grup mana nih yang mau naik? Yaudah grup itu. Butuh orang nggak? Kalau butuh orang kita bantuin. Kalau nggak, nggak. Saling support. Nah kalau sekarang, Rata-rata itu pun untuk sekedar kostrit pun butuh dorongan. Benar-benar didorong. Ayo lah ikutan, ayo ikutan. Oh oke. Jadi itu sih Yedi kurang senangnya. Kemarin juga di event pas yang di Ciwok juga Yedi ngomong gitu ke teman Yedi. Yedi ngomong gitu ke teman Yedi. Mereka lebih ke dateng cuman pengen iseng terus agak malu atau gimana ya? Nah itu dia. Makanya kalau dulu kita juri-juri pun udah sepakat gitu ya. Kalau yang dia tampil ke atas panggung cuman gaya gitu doang terus udah turun lagi, itu nggak usah dinilai. Kalau dulu kenapa Yedi bilang kayak gitu nggak usah dinilai? Mending itu kostumnya dipajang aja dimenakin di atas panggung. Ya dalamin dong karakternya. Iya, iya, iya. Karakternya harus gimana gitu kan. Iya, iya. Kalau dulu Yedi ke beberapa juri gitu. Karena dulu sempat juga jadi beberapa kali juri kan. Jadi juri, iya iya benar. Misalnya Jani, ya tadilah Jani Gengje tau gitu kayak jalannya, terus ya pendalamannya, miku wajahnya gitu. Iya, jadi itu orang juga keren nih. Gak cuman kostumnya yang keren. Tapi memang dia nya juga mendalami itu. Cosplay itu bukan cuma baju doang. Cuma bukan baju doang. Nah kayak kita ini kan cosplay. Iya, Pak. Harus mendalami lo. Wah gimana tuh? Tiap hanship aja beda-beda, Pak. Taras ternyata gimana? Lo mau meranin siapa? Benny, Donny. Jadi, ya minimal ngetong-ngetong listrik lah. Belum waktunya sih. Belum waktunya. Belum waktunya. Malem-malem. Malem nanti. Malem-malem lah kita. Ini seru ya kalau ngobrolnya. Banyak berarti. Sekarang aktifnya lebih ke apa nih? TikTok, Instagram, kolom konten nih? Kolom konten itu sebenarnya aktif semua. Aktif semua ya? Beda-beda atau kayak, oh bikin satu tapi ditaruh di mana-mana? Kadang kita sistem kayak rolling gitu. Kadang yang di-upload di sini duluan. Baru upload gini. Di-roll gitu ya. Di-roll gitu ya. Punya tim produksi berarti? Alhamdulillah ada. Yang bikin konten. Ide-ide biasanya muncul dari siapa kan? Tergantung. Misalnya kita ada 6 orang nih. 6 orang ada yang punya ide, udah lempar aja langsung. Jadi kayak misalnya konten kan kita sekarang bermainnya kayak sekitar 1 menitan. Kurang lebih 1 menit kita bermain itu. Yaudah misalnya ada 10 video, 1 hari tembak 10 kalau memang cukup. Oh iya iya iya. Nanti postingnya emang. Postingnya gimana nanti ya. Yang penting tabungan dulu. Iya betul. Bank konten itu Pak. Sendirilah konten gitu ya. Jadi ada tim gitu. Untuk saat ini sih lebih aktifnya di fanspec, IG, YouTube, sama TikTok. Wah itu dia. Kalau snack dan yang lainnya lagi vakum dulu. Lagi vakum dulu ya. Berarti ya udahlah yang terbesarlah IG, TikTok, YouTube gitu kan. Sekarang aja gimana Pak? Sekarang aja Pak gitu. Itu ada admin gak tuh IG itu? Atau sendiri ya Pak? Admin ada. Ada. Oh ada nih. Jadi kadang kalau memang Edi gak buka, ya berarti admin yang buka. Ad plus ada gak nih? Ad plus ada. Sekarang endorse-endorse sudah banyak dong Kang Edi. Aduh alhamdulillah kalau misalnya endorse mah ada aja yang masuk tapi yang gak bisa dibilang sering. Ada aja deh. Soalnya kan ada tuh yang flower. Kosong dompet tuh ya. Endorse kosong. Nonton juga ternyata yang gitu. Buka dompet kosong gitu kan. Iya iya. Itu lagi gak ada. Itu realita dong. Realita? Sebenernya. Ini jujur. Dompet kosong bukti bahwa 5 bulan tanpa job gitu. Curhat aja di sana. Curhat lewat konten. Nah ini ngomongin sosok Kang Edi ya. Itu kan kalau misalnya kosong itu galak lah ya. Kurang gitu. Jadi kesannya tuh kayak wah beratong gitu. Wah gitu kan. Ini kan dia belanya juga lain gitu ya. Sebenarnya Kang Edi gitu juga gak di sehari-hari. Karena kalau sekarang ngobrol mah kayaknya ketawa-ketawa juga nih. Gak tau ya. Jadi kadang tergantung tuntutan. Kalau misalnya posisinya harus perannya serem pereman. Ya iya serem pereman. Kalau misalnya tiba-tiba pereman tapi kocak ya. Harus ada komedinya. Mulai biasanya sering mainnya dari gimmick wajah. Gimmick wajah. Yang tiba-tiba nangis gitu kan. Terus lompat-lompat kayak bocil. Iya iya iya. Aktif kebun ya. Oh sehari-hari mah biasa aja berarti. Sehari-hari biasa. Pernah gak di Kang lagi jalan. Terus ada orang yang notice gitu. Wih, urah-urrah gitu. Tapi dia malah takut gitu. Kalau dibilang malah takut sih. Edi kurang tau dia takut atau enggak. Cuman kalau misalnya dia udah manggil terus ngumpet. Itu sering. Oh sering. Gunaan sih. Gunaan. Terus misalnya posisinya manggil nyamperin itu. Itu lebih sering banget. Oh kayaknya foto gitu ya. Apalagi kalau posisinya dia udah bermain daerah Braga. Oh iya. Itu kan. Pulisara kan banyak cosplay itu. Banyak cosplay jurik ya. Iya. Si Afrika pak. Si Afrika. Walaupun Edi pakaian bebas pun udah. Pasti dihadang. Sehari-hari pun. Kayaknya udah jadi. Pake masker juga. Nempel gitu maksudnya. Pake masker juga kayaknya ketahuan. Bahkan yang posisinya pake masker, helm. Dari jaketnya ketahuan. Oh. Ya ampun. Bukan. Ada panggil. Edi baru lewat situ. Jalan Asia Afrika. Bang Genji! Gitu ya. Bang Genji. Bang Genji. Ya ampun. Ini aja ketahuan. Wah. Udah bang Genji. Jacketnya? Pake jaketnya mana tuh? Ah. Suka Jan. Sukajan. Iya. Sebelah sekali. Sukajadi. Sukajadi, Pak. Masalah. waduh, tapi ada hal yang bikin Kang Eddy pernah marah nggak? untung nggak enak gitu maksudnya, perlakuan fans misalnya atau depat hate comment gitu kalau untuk fans sih nggak aman-aman aja selalu mendukung cuman kalau dibilang hate comment gitu pernah haters-haters itu ada, apa biasanya, wah nggak mirip wah apa, kalau masalah dibilang nggak mirip, ngatain Eddy itu udah nggak ditanggapin sendiri cuman kalau yang bikin emosi itu ketika keluarga Eddy, orang tua Eddy dihina disitu Eddy sempat pernah berarti ya? ada? ada di datangin nggak? buy one sih nggak? iya, Eddy ditantangin waktu itu, ditantangin sempat janjian kita buy one, ya walaupun Eddy tunggu janjinya jam 2 sampai jam 8 malam nggak datang-datang nggak datang dianya hati-hati itu mulutmu, hati-hati ini dia lu nah sampai sekarang pak, itu pak, jempol lu jahat banget iya, ngomongnya bukan pake mulut, pake jempol pak tapi untuk saat ini Eddy udah, apa, udah dari beberapa tahun yang lalu itu udah mulai, udah lah biarin aja gitu iya nggak ditanggapin karena kan, Alhamdulillah kita juga dibadan dengan hukum juga iya, oh iya, oh aman dong kadang tuh yang kayak gitu lu suka kepikiran gitu bro over thinking pak? over thinking, gue pernah ngobrol sama seseorang yang akhirnya itu membuka mata gue gitu jadi kayak, oh emang selama ini lu nggak buka mata? kaki aja terus pas ngobrol sama dia baru bisa melaik buka mana lu tanya dulu mata mana? mata kaki mana? lulepan gue pernah ngobrol sama Abimanyu, jurnal Risa gue curhat karena ada hate comment gue yang hate comment gue oh ada yang hate comment lu? satu orang apa emang selesanya? pokoknya langsung ganteng lu kagak gitu pak oh sorry tuh Shay, lu tuh nggak lucu lu legaring oh kalau itu kan iya tau tuh iya 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 bener iya beneran apa gitu, gue lupa lah tapi itu bikin lu kepikiran bikin gue kepikiran gitu terus udah gitu gue cerita sama dia terus akhirnya kayak dia bilang Netan, ada seribu orang yang suka sama lu sama satu orang yang nggak suka sama lu lu lebih mikirin yang mana dia bilang lu bilang kayak gue mikirin yang seribu sih harusnya iya lu udah tau jawabannya yaudah lu serve aja seribu orang yang suka sama lu biarin aja satu orang yang nggak suka sama lu gitu jadi itu kayak iya juga iya beneran iya beneran iya beneran cocok tuh dipotong-potong muncul kepalanya disini iya 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 setuju sih kadang kalau dilihat tuh makin dilihat makin dipikirin tuh wah dalem dalem tuh iya 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 bro mulut nih aduh pacar tapi pacar gimana nih kehidupan cinta nih aduh ini sekarang gimana-mana nanyanya tentang iya dong aduh masih sendiri kan masih sendiri kah atau udah punya pacar iya alhamdulillah masih jomblo kirain alhamdulillah tuh udah mana jomblo berapa lama nih kan berapa lama nih jomblo berapa lama nih dari awal genji justru sebelumnya dari sebelum jadi genji sampai sekarang sebelum viral lebih tepat sebelum viral dari sekitar tahun 2016 tahun 2017 oke tapi cepat ngeliat konten-konten sama cewek-cewek oh bro 2016, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2022, 2023 dihitung sama lu iya iya 7 tahun ada kriteria gak? tapi rata-rata yang cosplay yang monten bareng sama Eddie itu antara mereka udah punya istri atau udah punya suami atau udah punya pacar oh udah punya istri kan? kalau pengen punya cewek nih ya kriterianya, wah yang gimana nih Kang Eddie nih? speknya gimana, spek gaming, spek HP eddy intinya sih yang pertama itu cuma jujur sama sayang, udah itu bos jujur sama sayang, kalau dari fisik eddy gak itu, mau dia orangnya gimana, yang penting dia sayang sama eddy dan jujur gas gak harus cosplay juga? enggak, karena kalau namanya dia udah sayang sama eddy ketika eddy ngajakin apa dan mau apa ngonten bareng, ya kalau memang dia sayang ya dia bakalan dukung terus dukung terus, kan dia bisa jadi support bro, support system iya, support display juga nanti kan jadi jangan-jangan cuma sekedar sayang sama orangnya, tapi enggak support iya, iya, kagak tuh kan sport, pak kita juga dapat support, lah ini ya oh, oke tuh, berarti ini buat udah lagi nonton nih ngerasa, aduh saya mah jujur, saya mah kalau sayang, setia sama orang, support mah Kang Eddie tujuh tahun menjoblo nih oke, ngomong bahasa Jepang dong, Kang Eddie yang ngomong bahasa Jepang bahasa Jepang bahasa Jepang bahasa Jepang gizik gudur deh iya gitu ngobrol bahasa Jepang lah ngobrol bahasa Jepang iya, ngarang aja gak apa-apa ngarang aja lah, tapi kita ceritanya lagi rapat nih iya iya, ketua kita ya iya, coba lu lapor dulu dong sama ketua kan nah, oke ini coba sss... ください, nobrezoma kona kona kuda gue tanggur kuda gudur nih re ngempi ss��고 migure re senju aggumur kakanggurku re malah tidur tiduran mah nyaman aneh Nungguin ya? Ebi Santoso luar biasa Oke, lahir nih kita main game dulu nih Nah, ini di sini ada kertas ya? Kertasnya satu, tulisannya, ceritanya ada produk nih Menurutannya tapi ngarang Nanti kita ceritanya Kan kalau di radio itu post-offer sering iklan-iklan gitu ya Beli lah, seger lah Nah, gitu-gitu ya Nah, jadi nanti kita dapat produk apa Terus kita promokan tapi isinya terserah Wih, suara-suara iklan gitu ya Pak? Boleh, pakai karakter Contoh satu, ambil Coba atasannya apa itu produknya Apa itu? Sendok tembok adilondok Wah, oke Coba Sendok tembok adilondok ya Bu Ini harus dengan nada kayak mengiklankan Atau punya nada masing-masing Bebas, bebas Bebas Tapi bentuknya kayak iklan Tapi bentuknya kayak iklan Nah, ini contoh, contohin dong Sendok tembok adilondok Bisa dipakai makan Dapat membuat anda tidak terlihat seperti kodok Belilah agar suara anda tidak medok-medok Belilah sendok tembok adilondok Heee Apa? Saya? Saya? Oke? Aman, oke silahkan dipilih Kaki ID Wah Kok kosong? Kembali bang Nah Kursi lipat Kursi lipat Pak Mardi Kursi lipat Pak Mardi Sampai Pak Mardi Sampai Pak Mardi Sampai Pak Mardi Pak Mardi ya Oke, kursi lipat Pak Mardi Nanti fiturnya bisa apa bisa apa terserah Kursi lipatnya bisa ngapain Apa Improvisasi Oke? Nah silahkan Kursi lipat Pak Mardi Berguna untuk apapun ya Berguna untuk apapun Itu kursi bisa buat mukul orang Bisa buat duduk Bisa buat nanjak Buat Buat apa aja bisa Pokoknya terserah kalian Pokoknya kalian harus beli Kalau kalian gak beli Bakalannya dikasih Oh yeah Heee Heee Luar biasa Pak Mardi Arigatouk Arigatoukzaimmas Oke Kang Edy Kalau misalnya pengen follow Instagram Mungkin ada TikTok Atau Youtube channelnya nih Sosial media lah Sosial medianya boleh dikasih tau kan Edy Oh oke Jadi bisa di search itu ya Terus kalau misalnya IG Edy Santoso EPS Tulisannya kecil semua Dan yang ada centang birunya ya Weee Edy Santoso EPS EPS Passwordnya apa tuh? Yeng Yeng Tau dong Soalnya Ada yang palsu? Ini banyak banget fake akun yang mengatasnamakan Takiya Edy Wow Edy Santoso Boleh nih Banyak banget Dan ini aja IG yang ke sembilan Wah 8 kali Edy hilang IG di report sama orang Bisa-bisa Kenapa di report sama orang? Iya Dari pertama viral itu di report terus karena banyak fake akun yang mengatasnamakan Edy Iya Dan pada saat itu pun endorse-endorse pada masuknya ke mereka Wah Aduh Gidong gua Iya Gidong gua Gak boleh gitu Itu bohong Aduh Kayaknya ada centang biru ya Iya Oh nih Tuh ini kontennya Edy perfect sih Centang biru bos Wah itu nih Nah ini untuk Bandung Revengers itu bro Wah iya bang Nextnya kalau cosplay mau jadi siapa? Nextnya cosplay mau jadi siapa? Wah waduh Setelah Draken Betul Sebenarnya ini Kembali lagi ya Dari tahun 2019 itu viralnya berbeda-beda Hmm hmm Wanselot pun pernah seperti ini Wah iya Jadi Wanselot Makanya itu Dengan Apa-apa? Kalau misalnya dari apa 2019 Genji Iya 2020 viralnya gara-gara bangunin sahur di masjid Sahur ya Sahur ya 2021 viralnya Draken Draken 2022 itu viralnya Lancelot Lancelot Iya bener Ini 2023 Sebenarnya masih PR Karena Edy udah nyoba beberapa karakter Mungkin belum waktunya untuk meledak Oh Apa nih Jadi kalau misalnya dikasih kesih-kesihnya disini beberapa karakter gak apa-apa Jadi kayak misalnya karakter Brody dari Brody bener Cocok sih brody pak Bener Iya Terus Edy mau nyoba juga King dari One Piece Oh ini Tapi yang versi tanpa topengnya Gak mudah kebelah gitu ya kemarin ya Soalnya kan waktu itu sempatan di coba bikin tattoo-nya Gara-gara banyaknya Yang bilang Bang cosplay jadi King bang Oh ini Jadi rakyat lunari ya King Brody sih Brody oke juga nih Nanti yang kena geng sama perangkok lah digigit Iya dong 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 Main Mobile Legends juga? Main Mobile Legends Wah Sebenarnya sih pengen-pengennya sih Enaknya si Brody gitu kan Iya iya Tapi kalau misalnya lawannya tapi pengennya yang cewek Cuman biar stunnya itu nikmat gitu kan Push stunnya kan Hehehe 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 Tuh kena Login aja nih bang Walaik Walaik Push rank gila mana Min satu mas Push min satu nih Yaudah kita mau push rank nih Udah ya Oh Wubung ini pas nih ada Kang Gedi Kita push rank Kita kayak gini Apa biasanya rollnya? Ehh Edi Broding Selain Selain apa Hyper Oh hyper ya Selain hyper apa aja ayo Oh yush Oh roll bro Ayo Gak kepikiran cosplay Nana Kang Edi Cosplay Nana Waduh Waduh Kalau jalan gitu kan Siapa tau bang Edi bingung Jalannya soalnya kecepatan Balmon Gimana mau Balmon Hahahaha Puterlah pusing Kalau Balmon Edi cuman ngerti suaranya doang Oh suara Balmon Gimana ya mau suara Balmon Kalau Balmon Ada yang versi Indonya yang gini nih Darahku membara Sampai aku mati Hahahaha Bener Bener lagi Wambil Lace lot dong Lace lot Set Sampai gaya Sampai gaya dong Lace lot Lace lot Waktunya menyaksikan Ketampalan Aiyah 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wow luar biasa banget Pastinya Kalau kamu punya rekomendasi Cosplay ini ya 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 Kalau ini janji apa selain Brody dan King Boleh komen di bawah ini ya Halo Selain partinya Jangan lupa subscribe Share like Comment jika kamu suka video ini Sampai ketemu lagi di Postcom Link Podcast Rekam Keliling Berkat Linmas 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 Well Stay quiet love you Bye Ora dulu 1 2 3 Ya ya